Paham-paham radikal memang sempat marak berkembang di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terduga anggota teroris yang tertangkap yang berasal dari kota Lamongan. Oleh karenanya, Polres Lamongan mengajak para mantan napiter yang sudah kembali ke pangkuan NKRI untuk bersama-sama menangkal sekaligus memerangi paham-paham radikal yang berkembang di wilayahnya. Hal ini terbukti efektif, karena dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, paham-paham radikal dapat dikikis sehingga menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Lamongan. Kapolres Lamongan AKBPV Bihutagalung mengatakan, para mantan napiter ini digandeng ke dalam yayasan lingkar perdamaian untuk diberikan wawasan kebangsaan, dengan tujuan agar para mantan napiter tersebut tak lagi terjerungus kembali ke dalam paham-paham radikal yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. Sebetulnya tidak identik, cuma memang karena adanya Bombali I yang pelakunya adalah Bro GCS, maka Lamongan jadi identik dengan itu. Tapi untuk penyebaran paham radikal sendiri di Kabupaten Lamongan, sampai dengan saat ini tidak terlalu signifikan, tetapi kami tetap berupaya dengan melakukan menggandeng seluruh stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian kita juga ada yayasan lingkar perdamaian yang didirikan oleh BNPT, di mana itu juga cukup efektif untuk menggandeng mantan-mantan napiter untuk direkrut, untuk bergabung dengan yayasan lingkar perdamaian sehingga mereka terakomodir dalam suatu komunitas. Sehingga dengan adanya keluarga, dengan adanya kesamaan, dan disitulah pencerahan, pemberian wawasan-wawasan kebangsaan yang dilakukan, dan itu cukup efektif sehingga memberikan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap pemahaman-pemahaman mereka terhadap paham radikal. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!